Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Jesus Christus yang selalu mengasihi kita Yang selalu memberkati kita dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini Yang saya ambil dalam Hagai Pasal yang kedua Sekali lagi Hagai Pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima Firman Tuhan berbicara demikian Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabil, demikianlah firman Tuhan Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu Janganlah takut Bapak-Ibu yang diberkati Tuhan Kita di tahun 2001 Meskipun sepanjang tahun 2020 kemarin Apalagi menjelang akhir tahun Di bulan Desember kemarin Ada banyak hal saudara yang terjadi Saya mendengarkan sharing dari beberapa orang percaya Yang mereka harus kehilangan keluarga mereka Karena terkena COVID Mereka harus kehilangan Bahkan sampai awal tahun 2021 ini Masih ada beberapa orang yang berada di rumah sakit Bahkan ada yang dalam keadaan cukup kristis Dan ada yang sudah pergi juga Tidak mudah saudara Tidak mudah sekali lagi seperti yang saya katakan selasa yang lalu Kita berpikir mungkin di akhir tahun akan menurun Ternyata gejalanya naik saudara Bahkan di awal tahun pun ada kenaikan Sudah yang diberkati Tuhan Tidak mudah Salah satu pertanyaan dari keluarga-keluarga ini Akhirnya mereka kehilangan orang yang mereka kasihi Mereka bertanya Mereka katakan Tester Apa salah kami? Apa dosa kami? Saya mengatakan kepada mereka Urusan dosa bukan urusan saya Karena saya tidak mati buat orang berdosa Urusan Tuhan Urusan dosa itu urusan Tuhan Yesus Karena dia yang mati di kayu salib Ada yang tidak terima dengan kenyataan itu Ada yang tidak terima Karena waktu keluarga mereka harus pergi karena COVID Mereka tidak terima saudara Mereka bertanya mereka mengeluh mereka menangis Mendampingi mereka di waktu-waktu semacam itu Memang bukanlah waktu yang mudah Ketika mereka sharing saya biarkan mereka menangis saudara Karena air mata itu diciptakan Tuhan Tujuannya saudara itu untuk menangis Dan itu akan membantu emosi kita Mereka mempersalahkan keadaan Mereka malu dengan keadaan Mereka bertanya-tanya kenapa harus terjadi dan lain sebagainya Saudara Saya biarkan mereka menangis Saya biarkan mereka untuk curhat Mengatakan segala isi hati mereka Kadang-kadang kita butuh saudara-saudara Ketika Daud jatuh dalam dosa Dan dia harus kehilangan anak yang dilahirkan Bersheba karena itu persinahan dia dengan Bersheba Daud bersedih dan dia tulis sebuah doa Dia tulis sebuah masmur Dia mencurahkan seluruh isi hatinya Demikian pun ketika Daud jatuh dalam dosa Dan dia ditegur oleh Nathan Daud juga mencurahkan seluruh isi hatinya Ketika dia dihianati oleh anaknya Yang ingin merebut takhtanya Daud melarikan diri Dan dia mencurahkan seluruh isi hatinya Salah satu yang membuat Daud kuat saudara Dan dia bisa bertahan Sampai akhir hidupnya Jadi raja atas Israel Karena Daud sangat dekat dengan Tuhan Dia selalu mengungkapkan apa yang jadi pergumulannya Saudara jadi ketika orang-orang ini menangis Saudara dengan keadaan yang mereka hadapi Saya biarkan mereka Ketika mereka sharing Ketika mereka bercerita Karena ini memang gak mudah Tapi saya mengatakan kepada mereka Bukan Corona yang mengambil keluarga Anda Bukan Karena Keluarga Anda pergi Karena memang udah waktunya Bukan Corona Yang mengambil mereka dari tengah-tengah dunia ini Karena memang udah waktunya Cuma setiap orang akan pergi dengan cara yang berbeda Saya memberikan gambaran seperti ini saudara Ketika Sadrak, Mesak, Abed, Nego Mereka ada di kerajaan Babel Kemudian saudara Mereka di fitnah dan mereka masuk dapur api Seharusnya mereka mati dalam dapur api Tapi ternyata Sadrak, Mesak, dan Abed, Nego Bisa lolos Mereka nak mati di dapur api Seharusnya mereka mati Karena belum saatnya bagi mereka Mereka saudara setelah keluar dari situ Mereka jadi kesaksian bagi orang-orang di Babel Dan ada begitu banyak saudara Orang akhirnya tahu Bahwa Tuhan Dari Sadrak, Mesak, dan Abed, Nego Itu sungguh-sungguh ada Akhirnya itu jadi kesaksian bagi mereka Ketika mereka lewati dapur api itu Bahkan ketika Daniel saudara Dilempar di gua singa Seharusnya Daniel mati Di atas kertas Seharusnya Daniel mati Dicabik-cabik oleh singa Tetapi kenapa Daniel tidak mati? Karena belum saatnya saudara Daniel masih akan memberikan Tentang apa yang terjadi di akhir zaman Dia berbicara kepada raja Dan banyak hal yang luar biasa Yang Daniel tulis Karena belum saatnya Daniel tidak akan mati Dengan cara saudara dicabik-cabik oleh singa Dan saya percaya mungkin saudara Yang saya memperkirakan Mungkin orang-orang majus Yang dari Babel juga Yang datang untuk menyembah Yesus Yang mereka belajar tentang bintang Yang bercahaya sangat terang Dan ada seorang raja yang besar Yang akan lahir Mungkin juga saudara Itu hal-hal Yang didapatkan saudara Dari orang-orang Seperti Sadrak, Mesak, Nego, dan Daniel Disampaikan-disampaikan Sampai turun-temurun Dan itu yang terjadi kemungkinan saudara Jadi dapur api Sekalipun harusnya membunuh Sadrak, Mesak, Abed, Nego Ternyata mereka lolos Karena apa? Belum saatnya Mereka harus memberikan kesaksian Bagi banyak orang Demikian pun Daniel Dan mari kita lihat saudara Stefanus Stefanus orang yang memberitakan kebenaran Dan dia mati Dirajam oleh batu Kenapa Tuhan tidak membela dia? Dia sedang menyampaikan kebenaran saudara Karena itu sudah saatnya Dan saya bilang Bukan batu yang membunuh Stefanus Karena sudah saatnya bagi Stefanus Untuk kembali ke surga Paulus Seorang rasul yang sangat besar Seorang rasul yang sangat luar biasa Yang mengubah wajah Asia Bahkan dunia Tentang penginjilan yang luar biasa Yang dia beritakan Paulus pun Dia pernah di penjara Tapi belum saatnya dia mati di penjara Paulus dibebaskan dari penjara saudara Ketika ada gempa bumi Dan kemudian saudara Runtuh semuanya Dan Paulus bisa bebas Sudah yang terkasih dalam Tuhan Tapi pada akhirnya Paulus mati Dengan cara Dia dipenggal kepalanya Kenapa Tuhan tidak tolong dia? Karena memang sudah saatnya Waktu di penjara Itu belum saatnya Bagi Paulus Untuk mati Tapi ada saatnya Bagi Paulus Sudara untuk dia mati Tapi bukan Pemenggalan yang membuat Paulus pergi ke surga Tapi itu memang sudah saatnya Itu yang saya katakan kepada Rekan-rekan Tidak mudah memang saudara Tidak mudah menerima itu Saya mengajak mereka saudara Untuk nyanyi Oh Jerusalem Kota mulia Saya bilang Keluarga Anda sudah di kota mulia Dan salah satu lagu yang saya suka Juga ajak mereka sambil berbincang Mendengarkan lagu Dari Youtube yang I fly away Oh glory I fly away When I die Hallelujah By and by I fly away Saudara Memang tidak mudah Tapi saya bilang begini Mereka di Jerusalem baru Dan mereka menunggu kita semua Untuk bergabung nanti di Jerusalem baru Saya menceritakan kepada mereka Tentang ada sebuah kisah Tentang seorang misionari Yang pulang dari Tugas misionarinya dia Di salah satu suku di Afrika Ketika dia akan pulang saudara Dia ditugaskan dan dia akhirnya memenangkan Suku yang dia tuju Bahkan membuat suku itu saudara hidup Lebih sejahtera Karena biasanya misionaris dibekali Dengan beberapa ilmu dan kemampuan saudara Tetapi Misionaris ini Karena ketika dia pergi Saudara untuk memenangkan salah satu suku yang di Afrika Dikatakan bahwa Dia itu membawa istri dan anakmu Dan istri anaknya mati Di sana Jadi ketika dia pulang Akhirnya pulang kembali ke Amerika Dia pulang sendiri Tanpa istri dan anaknya Dan ketika dia sampai Pesawat yang mendarat di Amerika Saudara Bersamaan dengan Kembalinya tim Olimpiade Amerika Dan waktu itu Tim Olimpiade Amerika Menjadi juara umum Karena mereka menjadi pengumpul Medali emas terbanyak Dan ketika mereka Dia lihat Tim Olimpiade Amerika Itu disambut dengan Pawah yang sangat meriah Tapi ketika dia lihat Tidak ada yang menjemput dia Ketika dia kembali ke Amerika Dia telah memberikan seluruh hidupnya Dia kehilangan segala Istri dan anaknya Tapi ketika dia pulang Orang-orang yang hanya bertanding Untuk dunia ini Mereka itu menerima penyambutan Yang sangat luar biasa Sedangkan dia ketika dia kembali Dia tidak menerima penyambutan Apa-apa Bapak ibu ini berkati Tuhan Ketika dia bersedih Dan dia menangis Dia bilang begini Dalam hatinya Ambil saja nyawaku Tuhan Ambil saja nyawaku Sia-sia seluruh pengorbananku Ketika dia sedang menangis Seperti itu Ada suara yang berbisik kepada dia Anakku Angkat kepalamu Dan lihatlah ke atas Dia bilang Tidak Ambil nyawaku Aku kehilangan segalanya Tidak ada orang yang menyambut aku Orang yang Tim Olimpia Ada Amerika yang kembali Mereka memenangkan medali emas Mereka bertanding untuk dunia Mereka disambut dengan sangat meriah Ada suara bicara sama dia Anakku Angkat kepalamu Dan lihatlah ke atas Saudara dengan agak berat Akhirnya dia mengangkat kepalanya Dan dia melihat ke atas langit Dengan matanya dia Dia melihat saudara Itu langit terbuka Dan dia lihat ada tangga yang sangat indah Yang menuju ke sebuah takhta Dan dia lihat Ada kemuliaan Tuhan Ada Tuhan Yesus disitu Dan ada malaikat yang berbanj di sepanjang tangga itu Memainkan berbagai macam alat musik dengan sangat indahnya Dan dia melihat ada istri Anaknya Orang tuanya Yang melambai-lambaikan tangan buat dia Dan suara itu berbicara kepada dia Anakku Inilah yang akan kau terima Inilah sambutan yang akan kau terima Kelak nanti Bila kau kembali ke surga Sedangkan dia berkati Tuhan Gak mudah Memang Bahkan sampai hari ini Masih ada beberapa rekan Yang mereka masih ada di rumah sakit Bahkan ada yang dalam keadaan yang cukup kritis Tapi saya selalu mengatakan Serahkan semuanya kepada Tuhan Saya mengatakan Ada orang-orang yang saya kenal Bahkan sebenarnya Sudah ada penyakit bawaan Ada penyakit bawaan Kalau kena corona Sudara Itu biasanya memperparah keadaan Bahkan ada Saya mengenal sudara Seseorang dengan sangat baik Penyakit bawaannya dia Sudara Sakit bawaannya dia ini Sudara Itu bukan penyakitnya Sakit sudara ya Bawaannya ini Sebenarnya sudah dalam tingkat yang cukup Cukup tinggi Tetapi ketika Beliau terkena corona Bahkan sudah di puncak sudara Sudah di puncak coronanya Beliau tidak merasa apa-apa Dalam arti tidak mengganggu Penyakit bawaannya itu Bahkan dia sehat Bahkan sekarang sudah Sembuh Sehat luar biasa Sudara Ketika saya Pendoa mengatakan Kepada saya Berarti Kalau orang-orang yang pergi Itu mereka bukan juga mati Karena corona Berarti sudah selesai Tugas tentang mencoba mereka Sedangkan Bagi orang yang Walaupun mungkin Ah Dipunya sakit bawaan Yang cukup 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 mengganggu harusnya Berarti masih ada rencana Tuhan yang indah Bagi orang-orang Yang masih Tuhan izinkan Untuk ada di tengah-tengah dunia ini Seperti Sadrach Mesak Abednego Daniel Masih ada rencana Tuhan yang indah Yang saya bacakan tadi Sudara Ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi Dalam kitab Haggai Firman Tuhan katakan Teruslah bekerja Oke Aku menyertai kamu Jangan takut Sudara teruslah Kerjakan apa yang harus Sudara kerjakan Di tahun 2021 ini Oke Tuhan akan menyertai sudara Jangan takut Firman Tuhan katakan Kepada orang Israel Ini ketika mereka akan Membangun baik suci Mereka akan membangun Baid suci kembali Kemungkinan sudara Sudah sulit Tapi firman Tuhan bilang Kepada begini Jangan takut Teruslah bekerja Jadi pesan sudara Tahun 2021 Adalah tahunnya Tuhan Teruslah bekerja Sudara Jangan takut Tuhan bilang begini kepada Seperti Janji yang telah aku ikat Dengan orang Israel Pada waktu Mereka keluar dari Mesir Jadi Tuhan tidak pernah lupa Dengan janji Bahwa Israel akan menjadi Bangsa yang besar Walaupun beberapa kali Mereka ditawan Tapi Tuhan tidak pernah lupa Dengan janjinya Seperti janji yang telah aku ikat Dengan orang Israel Pada waktu mereka keluar dari Mesir Tuhan tidak pernah lupa Dengan janji Yang kadang-kadang lupa Dengan janji Sudara Janji Tuhan itu kita Saya dan saudara Kadang-kadang lupa Bahwa Tuhan mengatakan Minta Lama kamu ada menerima Saya akan membahas Ayat ini Sudara pada minggu Selasa akan datang Saya cuma menguatkan Sudara lewat apa Yang saya bisa sharingkan Menghadapi Akhir tahun Dan awal tahun Yang banyak dialami Orang percaya Tetap kuat Tetap berjuang Tuhan mengasih kita Tetaplah bekerja Sudara Jangan takut Tuhan menyertai Ingat selalu janji Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton